Siapa yang suka makan nanas? Entah dimakan langsung ataupun dibuat selai Nah kulitnya biasanya terbuang dan tidak terolahkan Daripada dibuang sisanya ini bisa jadi minuman fermentasi yang segar sekali Minuman ini dikenal dengan nama tepace Cara membuatnya cukup mudah loh Bahannya adalah Kulit nanas, bonggol dan semua sisa yang tidak digunakan Gula, boleh gula putih ataupun gula merah Rempah yang disukai, contohnya jahe, kayu manis, cengkeh dan lain-lain Terakhir air matang Cara membuat Pertama cuci bersih semua bahan, nanas dan juga rempah-rempahnya Kumpulkan semua bagian nanas yang tidak kamu konsumsi Lalu potong kecil-kecil Begitu juga dengan rempah-rempahnya, potong ukuran kecil Serut gula merah agar mudah larut dalam air Masukkan air matang ke dalam toples Masukkan gula yang telah diserut Aduk rata hingga gula larut Masukkan kulit nanas ke dalam toples kaca Masukkan rempah Aduk rata Tutup toples dengan kain Diamkan selama 3 hari Simpan toples di tempat dengan sirkulasi baik Dan tidak terpapar sinar matahari langsung Setelah 3 hari Saring air dan ampasnya Agar lebih segar Tepace bisa kamu simpan dulu di kulkas Setelah dingin, baru kamu konsumsi Ampasnya bisa dibuat ekoenzim atau dikompos Keren kan sisa dapur yang tadinya terbuang Ternyata bisa diolah kembali Dan menghasilkan minuman fermentasi yang menyegarkan Apalagi ya sisa dapur yang dapat diolah